Ini kisah seram yang dialami oleh seseorang CERBANG Kisah ini berlatar belakang tahun 1996 Seorang teman menceritakan kisah ini kepada saya Ceritanya begini Sebut saja teman saya ini bernama Novi Karena rumahnya sedang direnovasi Novi harus tinggal di tempat lain Sementara rumahnya dikerjakan oleh tukang Orang tua Novi memutuskan mencari rumah ke jalan utama Jatuhlah pilihan pada sebuah rumah besar Di jalan Jenderal Sudirman tersebut Di dalam sebuah gang Rumah bergaya Belanda ini Sangat klasik Dan memiliki struktur bangunan yang kuat Selain langit-langitnya yang tinggi Walaupun rumah ini hanya satu lantai Tapi rumah ini juga memiliki dinding yang sangat tebal Dibanding dinding perumahan zaman sekarang Terdapat Lima kamar di dalamnya Cukuplah untuk keluarga Novi Yang berjumlah tujuh orang mereka beradik kakak Dan dua orang orang tuanya Terdapat sebuah sumur di ujung taman belakang rumah Halaman belakang rumah Seperti biasa mereka langsung menempat di rumah ini Menurut cerita Novi Aktivitas waktu itu menjelang bulan puasa Setelah tinggal beberapa hari di rumah itu Akhirnya mereka merasakan Puasa pertama di rumah baru Aktivitas puasa pertama di rumah Novi Di rumah baru Rumah zaman Belanda Atau rumah bekas Peninggalan zaman Belanda Kalau eksteriornya keren banget Apalagi dalamnya yang dingin Dan sangat enak banget Untuk ditinggalin Bahkan di dalam kamar tidak perlu Menggunakan AC Saking dinginnya kamar dan rumah ini Karena kamar Novi bersebelahan Dengan kamar kedua orang tuanya Novi Waktu itu bangun saat akan menjelang sahur Untuk berencana membantu mamahnya Yang akan menyiapkan makanan untuk sahur Bersama adik-adiknya Setiap bangun saat sahur Menurut cerita Novi Mamahnya selalu membangunkan papahnya Dengan kalimat Pak ayo bangun sahur Temanin mama di dapur Nah mama Novi selalu minta ditemanin Untuk memasak di dapur Hal ini terpikir janggal oleh Novi Karena di rumah mereka yang lama Mamahnya ini sangat mandiri Tidak perlu ditemani ke dapur Untuk mempersiapkan makanan Tapi Novi tidak berpikir jauh Dia hanya merasa mungkin karena tinggal di rumah baru Mamahnya belum merasa akrab dengan dapur dan lingkungan rumah Aktivitas berjalan lancar Untuk bulan puasa tersebut Jumat Novi pulang agak cepat Nah pulang cepat Waktu itu menjelang maghrib Novi terbiasa untuk segera mandi Sesampai di rumah Novi segera bergegas ke kamar mandi Tapi sebelumnya melewati ruangan TV Living room Dan disana terdapat Kakak Novi yang sedang hamil bersama ibunya Sedang menonton TV Sesampai di kamar mandi belakang Novi mendengar aktivitas mandi Yang rame banget di dalam kamar mandi Air berdengar sangat jebar-jebur Seperti suara kakaknya yang sedang mandi Yang menggunakan gayung Karena pada zaman tahun 96 waktu itu Rumahnya itu hanya disediakan bak mandi Dan menggunakan gayung Gayung ini zaman dulu itu adalah gayung besar Yang tidak mirip kayak gayung sekarang itu Jadi kalau mandi Bunyi air yang jatuh itu sangat kencang banget Dan ini aktivitas airnya itu Dalam mengaih gayung dan menyiram tubuh Orang yang mandi di dalamnya itu Sangat cepat Jadi terdengar seperti Barbur-barbur-barbur Sangat kencang Novi beberapa saat menunggu Di depan kamar mandi Siapakah yang mandi Dalam pikir Novi Karena bunyi airnya Seperti kakak cowoknya yang mandi Setelah berdiri beberapa saat Di depan pintu kamar mandi Ternyata aktivitas mandi belum selesai Akhirnya Novi ke ruangan TV Menanyakan kepada Kakaknya yang sedang hamil Dia bertanya Siapa yang mandi di kamar mandi Apakah kakaknya yang A namanya Kakaknya yang cewek menjawab Tidak ada di kamar mandi Loh Itu yang mandi siapa Tanya Novi Kakaknya ini menjawab Tidak ada yang mandi Tadi dengar gak suara Ada orang di kamar mandi Mereka berdua menggeleng Pikiran Novi Ah mungkin karena mereka Terlalu fokus menonton TV Lalu Novi bertanya Mengenai keberadaan kakaknya ini Yang kalau mandi Bunyi airnya persis mirip Kakak A ada di rumah kah Tanya Novi Kakaknya yang perempuan ini Novi kembali menyahut Tidak ada di rumah Dia sedari pagi Sudah keluar Dan belum pulang Yang sudah pulang itu Hanya kamu Kata kakaknya yang perempuan ini Novi kembali terdiam Karena saking penasarannya Novi kembali lagi Ke kamar mandi Tapi benar Tidak ada lagi Aktivitas mandi Dan Novi merasa Kenapa ruangan belakangan ini Sangat dingin Waktu itu Novi Tidak ada pikiran apa-apa Dan dia kembali Ke ruangan TV Iya Gak ada lagi yang mandi Katanya kepada kakaknya yang perempuan Kakaknya perempuan Dan ibunya kembali ketawa Ya iyalah Tidak ada yang mandi Kan tidak ada orang di rumah Kan cuma ada kami berdua Setelah itu Abangnya Novi Juga tidak di rumah Mungkin Sudah pulang Kakak Ah Tapi tidak lihat Kata Novi Mereka berdua Kembali menggeleng Akhirnya Novi Saking penasaran Dia meriksa Kamar kakaknya yang colo Dan benar Di dalam kamar Tidak ada siapa-siapa Mana mungkin Dia bisa pulang Sementara Pintu kan dikunci Dari dalam Oleh kakaknya yang berdua Dan ibunya Akhirnya Novi mengabaikan hal tersebut Dan memilih Untuk mandi saja Telah menyelesaikan Aktivitas mandi Akhirnya Novi Beristirahat Sampai akhirnya Bulan Ramadan Mereka lewati Di rumah baru Tapi Yang selalu menjadi pikiran Novi Mengapa Mama Selalu minta ditemanin Papa Jika akan menyiapkan Makanan sahur Dan itu Hanya menjadi tanda tanya Di kepala Novi Karena Novi tidak ingin Membuat panik Seisi rumah Dengan pertanyaannya Setelah beberapa bulan Akhirnya rumah Novi yang setelah Direnovasi Akhirnya memulai Tahap Finishing Dan kemungkinan Bisa pindah Ke rumah baru Ini kisahnya Kembali ke suatu malam Ketika Novi Sedang enaknya tidur Tiba-tiba Ia kembali mendengar Di tengah malam itu Ada yang mandi Di kamar mandi Seperti biasa Tanpa pikiran Apa-apa Novi ke kamar mandi Dan benar saja Di kamar mandi Ia mendengar Seperti ada Aktifitas mandi Novi tidak berusaha Mengetuk pintu Dia kembali berpikir Mungkin kakaknya Suka mandi Tengah malam Akhirnya Ia kembali lagi Ke kamarnya Setelah beberapa saat Aktifitas mandi Itu berhenti Novi memutuskan Untuk ke kamar mandi Karena sudah menjelang Tengah malam juga Nah kamar mandi ini Beradanya kan Di belakang Di daerah dapur Dan di belakang itu Ada taman yang terbuka Dan ada Jendela di sana Terbuat dari kaca Sehingga bisa melihat Ke halaman belakang Ke daerah sumur Dan di taman tersebut Hanya terpasang Lampu kecil Kalau zaman dulu itu Seperti Lampu kuning Begitu Yang kalau Kita melihatnya itu Kayak Temaram gitu Remang-remang Jadi kayak Bolam Yang wadnya kecil Dan berwarna kuning Karena zaman dulu itu Memang senang Orang-orang tersebut Pakai lampu Bolam kuning tersebut Selain wadnya kecil Juga hemat Saat Nopi Menuju ke kamar mandi Dia melihat Ke arah sumur itu Padahal sumur itu Ditutup Tapi dia melihat Seperti ada Bayangan putih Sedang duduk Di Tengah-tengah sumur tersebut Dalam hatinya Mungkin kakaknya ini Habis mandi Mungkin bersantai Tapi masa sih Tengah malam gini Bersantai Membayangkan fikiran itu Novi agak sedikit merinding Tapi karena dia Berfikir wajar saja Dia langsung saja Ke kamar mandi Tapi ada keanehan Yang dia rasakan Di dalam kamar mandi Kenapa lantainya Tidak basah Lantainya sangat kering Seperti tidak dipakai Biasanya kamar mandi Jika Habis dipakai mandi Itu membutuhkan Waktu sejam Atau dua jam Agar kamar mandi tersebut Kering lagi Apalagi ini Habis dipakai Tengah malam mandi Tentu Masih basah Lantainya Novi segera Menyelesaikan Aktivitasnya Di kamar mandi Bergegas Ke kamarnya Tapi sebelum bergegas Dia melihat lagi Ke arah sumur tersebut Dan benar saja Dia masih melihat Bayangan putih itu Yang awalnya Dia lihat duduk Berdiri Novi merasa merinding Dan bergegas Masuk ke kamarnya Dan tidur Setelah melalui Malam yang Yang agak sedikit Merinding oleh Novi Dia tidak Membahasnya Dengan keluarganya Sampailah pada Waktu dia Dan keluarganya Harus pindah Ke rumah Yang selesai Direnovasi Aktivitas Mengangkut barang Mereka lakukan Bersama-sama Sampai Akhirnya Selesai Mengangkut barang Dan ada Satu barang Yang harus Mereka Ambil Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video